Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya aku Lisa Di video kali ini Aku mau berbagi informasi Dengan teman-teman semuanya Terutama yang bekerja di negeri Formosa ya teman-teman Tapi sebelumnya Jangan lupa subscribe dan like Buat mendukung channel aku Biar tambah berkembang Oh ya teman-teman Ini malam-malam aku bikin video Karena aku siang gak sempat bikin video Dan lama sekali aku gak upload video Teman-teman Karena ya pekerjaan aku Di akhir-akhir ini yang ripet ya teman-teman Oh ya teman-teman Lanjut ya ceritanya ya Aku mau kasih informasi Buat teman-teman semuanya hati-hati ya Yang berada di negeri Formosa ini ya Karena Peraturan di Taiwan kali ini Akhir-akhir ini begitu ketat ya teman-teman Jadi Kita harus benar-benar hati-hati Kalau berada di luar ya Ini informasi mengenai Penggunaan masker ya teman-teman Ceritanya ini info Dari pancikan aku sendiri ya teman-teman Ya itu infonya adalah Tadi pancikan aku itu cerita ya Kalau dia itu di luar gak berani Walaupun haus kayak apa Gak berani mau minum air teman-teman Katanya Dia itu takut kena denda Katanya begitu Dia itu dapat info dari temannya juga Katanya ada Apa namanya ada seorang ibu-ibu ya Dia itu di luar Terus pas pakai masker Dia itu Karena cuaca di Taiwan Kan panas banget ya teman-teman Dia itu berkeringat di bagian wajah teman-teman Terus dia itu melepas masker sebentar Untuk mengelap keringat Ada seseorang yang memoto dia Dan melaporkan Jadi Dia itu kena denda sebesar 60 ribu ente Atau Kalau dirupiahkan adalah 30 juta teman-teman Jadi Majikan aku Bener-bener gak berani Dia itu melepas masker di luar Atau Untuk sekedar minum air Kayak gitu teman-teman Jadi ini pelajaran buat kita semuanya ya teman-teman Agar kita itu Hati-hati Kalau berada di luar Untuk saat ini ya Dan harus pakai masker Karena Uang 60 ribu ente Kita itu Harus bekerja berapa bulan itu Kita harus Bekerja selama 4 bulan ya teman-teman ya Sekitar Sekitar 3,5 bulan ya Jadi Bener-bener Dendanya ini lumayan Lumayan ya Lumayan besar ya Untuk kita Untuk bagi kita Para TKW ya Maksudnya Tapi untuk para bos-bos yang gak tau Jadi kita harus hati-hati Teman-teman harus bener-bener jaga kesehatan ya Karena banyak sekali TKW, TKI ya Yang kena Yang kena COVID ya Ya Semoga COVID ini cepat sekali Cepat 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 berlalu ya teman-teman Karena Bener-bener susah untuk kita Para TKW ya Banyak sekali TKW-TKW yang mengeluh ya Majikan berada di rumah Terus dan Apa Pekerjaan selalu diawasi Kayak gitu ya Tapi kalau bagiku Majikan di rumah Gak apa-apa Memang sudah biasa ya Majikan aku di rumah Tapi bagiku itu yang susah Kalau aku sering keluar Disuruh belanja Kayak gitu ya Aku sering berada di keramean Naik bis Dan lain sebagainya ya teman-teman Kalau musim Apa lockdown kayak gini Aku tetap harus keluar Kayak gitu Jadi susahnya Kalau pas lagi COVID begini Kalau apa namanya Ini kan masih lockdown ya Tapi aku Seperti gak lockdown ya Aku tetap Harus keluar belanja Disuruh majikan Kesana kemari ya teman-teman Jadi Sedihnya kayak gitu Semoga Corona ini cepat berlalu ya teman-teman Cepat lenyap ya Dulu itu Seperti aman-aman aja Tiba-tiba ya Tiba-tiba corona itu Apa Parah ya di Taiwan ya Tiba-tiba ya Tapi akhir-akhir ini Yang kena itu Makin Berkurang ya teman-teman Jadi Jadi ini Apa namanya Sekarang Diturunkan jadi Siaga 3 ya teman-teman ya Tapi kita harus tetap Waspada teman-teman ya Jadi Peraturan di Taiwan Yang sangat ketat Sekali ya teman-teman Jadi tidak Tidak main-main Untuk Memberikan Sanksi Pada pelanggar ya Ya Begitulah info Info dari aku Kali ini teman-teman Ini Ini dari Majikan aku ya Tadi siang Pas waktu Majikan aku mau keluar Dia itu pesan sama aku Kalau di luar Jangan sampai lepas masker Karena Dendanya itu Tidak ringan Kayak gitu Ya Memang aku Memang sering keluar Disuruh belanja Sayur lah Disuruh belanja Buah Atau ada keperluan lain Mengambil obat Dan lain sebagainya Semoga Semuanya tetap Apa Dalam Keadaan sehat Ya Untuk teman-temanku Yang berada di Taiwan Dan di seluruh Dunia Maksudnya ya Yang merantau Terutama Dan yang di Kampung halaman Semoga tetap sehat Ya Sebenarnya Kalau keadaan Kayak gini Sebenarnya Pilih Pengen pulang Tapi Sekarang ini Mau pulang Juga sulit Ya teman-teman Sekarang ini Harus tes Ya Harus tes Dan harus Mengeluarkan Biaya yang Gak Gak sedikit Untuk Biaya pulang Teman-teman ya Belum lagi Nanti Di karantina Pokoknya Susah Kalau mau pulang Kalau pas lagi Covid Kayak begini Aku ini Halo teman-teman Sekarang ini Gak Gak bisa Bikin video Apa Siang hari ya Bukannya Gak bisa ya Tapi Pikiran ini Gak mood ya Teman-teman Gak Gimana ya Pikiran semrawut ya Karena Akhir-akhir ini Pekerjaan aku Begitu Menguras Menguras tenaga Dan pikiran Teman-teman ya Jadi Jadi untuk bikin Vlog ya Untuk bikin video Untuk berkunjung Apalagi Ini masih Apa namanya ya Masih kalah Sama pekerjaan Teman-teman ya Masih kalah Sama yang lain Pokoknya Jadi Aku ini Masih belum Fokus Buat nge-youtube Kalaupun Aku upload video Ini untuk Mempertahankan Channel aku aja Teman-teman Biar gak Kelihatan mati ya Biar gak kelihatan Gak ada aktivitas Sama sekali Teman-teman Ini aja malam ya Aku baru Apa namanya Baru masuk kamar ini Aku langsung bikin video Belum cuci muka Aku Tadi baru disuruh Aku keluar Membeli Apa namanya Ya Membeli susu Dan lain sebagainya Aku Di seven ya Kenapa Aku belinya Agak malam Karena Nunggu Biar Apa Gak banyak orang ya Kalau malam Jadi aku Beli Belanjanya Agak malaman Soalnya Tadi siang Aku kan Tadi siang Aku kan Belanja di pasar Teman-teman Terus aku Apa Biasanya Kalau habis dari pasar Itu aku harus Mandi Keramas Kayak gitu ya Baju semuanya Ganti Kayak gitu Jadi aku Kelupaan Gak membeli Keperluan Majikan yang Apa Susu ya Susu kedelai Biasanya Dia itu Membeli Susu kedelai Terus Membeli Susu yang Low fat Itu Ya Kayak-kayak Gitu Majikan aku Itu Belinya Buat Sarapan dia Kalau pagi Kadang siang Itu Dia juga Kalau males Makan Dia minum Susu kedelai Kayak gitu Jadi Jadi persediaan Tadi Habis Terus aku Lupa Gak Membeli Siang Hujan Jadi aku Males keluar Terus Kalau siang Itu kan Orang Orang Banyak ya Berkeliaran Maksudnya Banyak orang Tapi Kalau malam Itu kan Agak Berkurang Kayak gitu Jadi aku Pilih Malam Aja Aku Keluar Membeli Itu ya Habis Micit Majikan Terus Aku Keluar Tadi Ya Sudah dulu ya Teman-teman Sampai disini Dulu Vlog aku Kali ini Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Informasinya Dari aku Tadi Tentang Pemakaian Masker Jangan Sampai Dilepas Kalau Diluar Karena Gak Tahu Apes Kita Teman-teman Uang Daripada Buat Bayar Denda Lebih Baik Kita Kirim Ke Indonesia Buat Keluarga Tercinta Ya Teman-teman Ya Udah Sampai Disini Dulu Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kita Semua Selalu Diberikan Kesehatan Amin